Ikuti program Camera, catatan Mento Airline. Hai, masih kembali lagi di channel G24 di program Sudut Afeksi. Kita masih membahas tentang inner child yang terluka. Dan gak sendirian, Ovi disini juga masih bersama Rati Zulhaki M. Pesi, seorang psikolog klinis yang biasa aku sapa dengan Ate. Ate, kita lanjut lagi kali ya bahas-bahas tentang inner child yang terluka ini. Tadi sempat ditanya di video sebelumnya ya, mungkin kalau ada yang belum sempat nonton, ditonton dulu video sebelumnya. Aku tadi sempat tanya soal dampaknya kalau inner child yang terluka ini diabaikan. Oke, yang namanya pengabayan itu kan zolim ke diri sendiri ya. Bener, setuju ya. Artinya kita tahu kita dalam kondisi yang gak oke, tapi kita abaikan. Itu kayak kamu tahu kamu lapar, tapi kamu gak makan gitu. Yang artinya akan menimbulkan disequilibrium, Cik. Waduh, susah ya. Ketidakseimbangan gitu kan. Yang mana Badan Indonesia gampang ketidakseimbang, Shay. Nah, ketidakseimbangan ini pasti akan berdampak ke yang namanya performa kita. Produktivitas kerja, mungkin performa emosi, relasi dengan lingkungan. Itu udah pasti berdampak semua. Relasi lingkungan bisa relasi sama anak kita, relasi sama pasangan. Pasangan itu kan ya kalau remaja punya pacar akan berdampak sama relasi dengan pacar. Relasi pertemanan, jadi kita tuh gak boleh mengabaikan kondisi inner child kita yang memang lagi terluka. Yang memang terluka. Harus diapain? Ya kalau luka diobatin. Tapi kadang-kadang mereka bingung, mulai dari mana sih ngobatinnya. Nah itu, kan gak boleh self-diagnose juga. Betul, makanya kita perlu ada mapping. Coba deh, buat list kejadian-kejadian yang gak menyenangkan yang pernah kamu alami dalam hidup. Yang diingat. Yang diingat dari kamu orop, dari kecil sampai usia kamu sekarang. Oke. Jadi kalau dia 17 tahun, 20 tahun, dari kecil sampai usia 20 tahun. Yang signifikan. Kenapa itu perlu dilis? Karena kadang-kadang otak kita tuh susah di-recall kalau gak dilis ya. Benar, benar. Terus dimaknai perasaan apa sih yang muncul pada saat kejadian itu muncul. Misalnya, oh ya waktu itu aku keceburgot. Misalnya, ini contoh ya. Perasaannya tuh malu banget. Sakitnya sih gak? Malu. Malu banget. Soalnya keceburannya depan gebetan misalnya. Oke. Dan itu jadi bahan olok-olok teman-teman sepanjang masa. Itu bisa jadi potensi inner chart yang terluka. And then ketika kamu udah dapetin feelingnya, accept dulu. Oh iya. Saya merasa malu pada saat saya keceburgot nih depan gebetan. Waktu itu yang saya pengen lakukan adalah di telung bumi aja. Kayak pengen ngilang gitu. Nah, dari situlah dia accept. Bahwa it's a pass. Itu adalah situasi masa lalu. Makanya gak boleh diabaikan. Caranya mapping dulu. Perjadian gak menyenangkan. Munculkan perasaannya apa. Kemudian validasi. Validasi perasaan itulah yang membuat kita pelan-pelan bisa accept. Karena acceptance is the key. Oke. Jadi istilahnya seseorang yang memiliki inner chart yang terluka itu gak akan bisa healing ketika dia belum accept. Betul. Apa yang terjadi. Betul. In the past gitu ya. Berdamai dengan masa lalu. Karena ada kasusnya gini sih. Jadi ada klien udah 27 tahun. Dia oke. Let's say kita boleh bilang inner chartnya terluka nih. Dia masih mempersalahkan orang tuanya. So what's the point of psychotherapy? Tapi kalau kamu masih mempersalahkan orang tua kamu. Dan masa lalu gak bisa diulang. Oke. Jadi yang harus kita lakukan apa? Memproses itu. Berdamai dengan masa lalu yang kita punya. Yang akhirnya kita menemukan jalan keluar. Kita kan fokusnya di mengobati. Bukan mengorek-ngorek sesuatu yang sudah terjadi. Iya benar. Tapi kalau dalam proses psikoterapi untuk seseorang yang memiliki inner chart yang terluka itu prosesnya seperti apa sih? Ya pasti menggunakan metode-metode tertentu ya gitu. Artinya setiap orang mungkin metodenya gak exactly the same. Tapi biasanya memang yang paling sering nih yang aku kasih PR adalah writing therapy. Yang tadi ya. Nulisin satu-satu. Terus kemudian coba di recall. Itu juga butuh waktu pasti. Iya. Ada yang aduh enggak aku cuma sanggup tiga nih. Yang lainnya aku gak sanggup nulisin. Gak apa-apa take your time. Terus biasanya aku kasih bacaan. Buku-buku yang kaitannya dengan masa lalu. Buku-buku yang kaitannya dengan inner child. Itu tuh ya ada satu buku yang sebenarnya bagus banget. The child in you. The child in you. Itu membantu kita mencari tahu needs apa sih yang sebenarnya masih kurang dalam diri kita. Kadang-kadang kita suka bingung ya. Ya inner child gue kayaknya terluka deh. Tapi apa ya? Yang luka ya. Lukanya apa ya? Nah itu. Part mana dalam hidup gue yang bikin luka ya? Nah kalau enggak di tracking ya kita gak bakalan tahu. Oke tapi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ada gitu yang inner child yang terluka. Ingin melakukan proses psikoterapi itu berapa lama prosesnya untuk healing? Enggak ada yang bisa memastikan. Jadi memang dia harus punya yang namanya keinginan dulu. Keinginan untuk mau move forward. Moving forward. Artinya hidup dia kan terus berjalan nih. Sedangkan inner child ini kan kalau luka ya bayangin nih. Kalau kaki luka mana bisa dipakai buat jalan. Iya sih. Sakit dong. Sakit. Diseret-ceret. Nah selama apapun dia mencoba. Enggak kok aku baik-baik aja. Berarti kan selama itu pun dia menahan lukanya. Jadi dia mesti membuka diri dulu. Oke saya mau mengobati ini. Nah berapa lamanya itu tergantung dari kecepatan setiap orang dalam memproses si psikoterapinya. Oke. Tapi more or less biasanya sekitar 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan? Iya itu paling cepat. Paling cepat ya. Wah karena tergantung dari acceptance-nya si orang itu sendiri kan. Bagaimana dia mau memprosesnya. Dan bagaimana dia mau berdamai dengan masa lalunya. Oke. Wow ternyata prosesnya panjang yang harus dilalui ya. Tapi gak apa-apa karena sekali lagi mental health itu bukan aib menurut aku. Betul. Justru harus segera kita notice ketika ada sesuatu di dalam diri kita dan kita ngomong sama profesionalnya. Betul. Kita need professional help gitu ya. Tapi untuk teman-teman disini mungkin kan ada yang udah jadi orang tua atau akan menjadi orang tua. Pengen dong anaknya terbebas dari inner child yang terluka di masa dewasanya. Ada tips-tips gak sih yang harus dilakukan oleh orang tua. Nih mumpung kita sekarang kan anaknya mungkin masih kecil. Anak aku masih 17 bulan. Mungkin yang lainnya baru ABG baru mau menikah gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sama mereka. Oke berarti kan kita bagi dua nih tindakannya. Ada yang preventive ada yang kuratif. Kalau preventive otomatis buat para orang tua. Oke. Karena kenapa orang tua? Karena orang tua ini menjadi garda depan. Bagaimana pengalaman-pengalaman anak kita. Yang pertama selain kita ya kita kadang-kadang jadi orang tua tuh gak sempurna ya. Pasti ada marahnya ke anak. Pasti sih. Mau dibilang jangan marah ya gak mungkin. Orang tua juga punya emosi. Bener. Orang tua juga punya inner child gitu. Makanya ada yang namanya counseling peranikah. Sebelum jadi orang tua siapin dulu nih. Mentalnya dulu ya. Betul. Karena jadi orang tua itu gak mudah. Nah terus kemudian ketika kita mau preventive. Otomatis kita harus tahu. Oh aku suka bilang ada formula. Formula 5 banding 1. Apa tuh? Setiap ada satu tindakan tidak menyenangkan kita ke anak. Ganti dengan 5 hal yang menyenangkan. Oh semacam reward ya? Bukan. Bukan. Beda. Jadi misalnya nih. Contoh contoh. Ngamuk-ngamuk nih sama anaknya 17 bulan karena numpahin air di karpet putih misalnya. Apalagi karpet persia tuh ya. Keturunan Aladin yang punya. Karpetnya bisa terbang. Marah dong. Marah dong. Meledak dong mungkin gitu ya. Terus anaknya ketakutan. Yaudah oke kita say sorry ke anak. And then ganti dengan 5 aktivitas. Main bareng anak. Main bareng anak oke. Terus mungkin natural walk sama anak. Natural walk pagi-pagi jalan pagi. Sehingga anaknya tuh happy. Jadi punya ada 5 momen menyenangkan. Itu contoh pertama. Untuk yang preventive. Kemudian misalnya yang kedua kita siapin toolsnya. Karena orang tua itu kan fasilitator ya. Iya. Orang tua itu kan dititipin anak nih. Sama pencipta. Otomatis kan kita kayak day care dalam tanda kutip ya. Betul. Kita harus memberikan yang terbaik dong. Karena kita udah dipercaya. Nah ketika kita dititipkan. Disitulah kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Buat anak. Lingkungan yang kondusif ini dengan cara seperti apa? Kita kasih tools. Tools supaya anak punya yang namanya rasa berdaya. Supaya kalau kita gak ada. Anak ini tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Oke toolsnya tuh apa? Kemandirian. Agak susah sih ya. Kalau misalnya aku yang sekarang jadi orang tua. Kenapa bilang susah? Karena kayaknya apapun kita mau ngebantuin. Iya. Gerget gitu. Karena orang tua sekarang itu tipenya shortcut. Pengen cepet. Anaknya 17 bulan mungkin lagi pengen pake sendiri semuanya. Apa? Ambil sendiri. Tapi kemampuannya belum ada. Berarti kan lama. Pake kaos kaki sendiri. Aduh lama banget sih. Ini pakein aja deh. Ini pakein aja. Itu kan shortcut. Tapi disitulah anak merasa berdaya ketika dia berhasil pake kaos kakinya sendiri. Kebanyakan gak sih? Nanti kalau itu didapetin anak dari kecil sampai dia dewasa. Simple things sih. Simple things. Practical life skill. Kayak dia mau cuci bekas makannya sendiri misalnya. Aduh nanti pecah. Ya piringnya aja yang diganti. Jangan kasih langsung piring yang berat. Atau dia mau ambil minuman sendiri. Nanti tumpah. Ya tumpah kan bisa dielap. Oke. Tapi perasaan berdaya itulah dari kemandirian tadi yang akhirnya membuat dia jadi lebih percaya diri. Karena jangan lupa inner child yang terluka itu bisa healing. Bisa ketutup lukanya kalau dia yakin dengan kemampuan yang dia punya. Oh oke. Makanya ngaruh dengan kemandirian ya. Karena biasanya teman-teman aku yang mandiri orangnya juga tough sih. Lahir batin. Karena kita gak mungkin dong menghindarkan anak kita dari kejadian yang tidak menyenangkan. Itu udah pasti effortnya jauh lebih sulit. Oke. Itu yang preventive. Nah kalau yang kuratif nih. Yang sekarang mungkin sudah merasa bahwa kayaknya ada yang gak baik-baik aja nih dalam diri saya. Kayaknya ada kondisi yang gak seimbang dalam diri saya. Go check yourself. Pergi ke psikolog, ke psikiater tuh bukan sesuatu yang memalukan. Bukan yang aneh kok. Jangan tunggu sampai ada gangguan. Nah. Kalau udah disorder itu jauh lebih sulit. Jauh lebih makan waktu. Jauh lebih mahal. Nah itu dia. Makanya kalau misalnya udah ada berasa sesuatu nih ya. Sepertinya inner child aku terluka langsung ya. Menuju ke profesionalnya. Mungkin bisa ke psikolog atau ke psikiater terdekat gitu ya. Untuk bisa mencari teman ngobrol juga. Untuk mengetahui problematika lebih lanjutnya tentang apa yang kita rasakan. Betul. Seperti itu ya. Mungkin dari Ateh ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman disini berkaitan dengan inner child? Mungkin satu hal sih. Karena kita memang gak bisa memilih event apa dalam hidup kita yang akan terjadi gitu kan. Life event itulah yang membentuk anak kecil dalam diri kita. Tapi ketika kita tidak bisa memilih apa yang kita hadapi. Kita bisa memilih cara kita menghadapinya. Ini khususnya buat orang ya remaja sampai dewasa ya. Artinya kalau anak-anak tuh mereka masih belajar lah. Tapi kalau kita sudah remaja kita sudah dewasa. Pilih lah cara menghadapi situasi dengan resiko yang paling minim. Wow oke itu menjadi quotes ya di akhir perjumpaan kita kali ini. Seru banget obrolannya ya. Semoga juga bisa menambah ilmu teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan sudut afeksi bersama Ateh juga. Thank you banget udah hadir disini. Dan kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Hanya di channel G24. Ikuti program Camerak. Catatan Menko Highland.